Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gunardi Sadikin meresmikan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak atau Bian Tingkat Nasional Tahun 2022 yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Usai peresmian, Menkes Budi meninjau proses imunisasi yang ditargetkan diikuti puluhan ribu anak di Kepri. Pembukaan secara resmi Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Tingkat Nasional Tahun 2022 yang dipusatkan di Provinsi Kepri dan dilaksanakan di Gedung Daerah Tanjung Pinang oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunardi Sadikin menandakan kegiatan Bian telah dimulai selama satu bulan di seluruh Indonesia. Dalam pembukaan kegiatan tersebut juga turut disaksikan oleh seluruh gubernur di Indonesia melalui video conference. Tanjung Pinang dipilih sebagai tuan rumah pencanangan program imunisasi anak dan selanjutnya diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, untuk di Kepri, hari ini seluruh kabupaten kota secara serentak melaksanakan imunisasi dengan target di seluruh kabupaten kota sebanyak 24.461 sasaran yang tersebar di tujuh kabupaten kota. Maka hari ini semua kabupaten kota secara serentak kita sama-sama melaksanakan imunisasi ini Pak Menteri. Dan hari ini target sasaran kita di semua kabupaten kota di Kepri ini yang akan kita imunisasi hari ini 24.461 sasaran tersebar di tujuh kabupaten kota. Menteri Kesehatan RI Budi Gunardi Sadikin mengatakan, Kementerian Kesehatan menambah tiga jenis vaksin ke dalam program imunisasi rutin lengkap yakni seperti PCV, rotavirus, dan HPV. Penambahan jenis vaksin tersebut guna untuk mengurangi angka kematian terhadap ibu dan anak. Karena angka kematian pada ibu di Indonesia diakibatkan oleh kanker payudara dan kanker cervix. Itu sebabnya pertama yang kita lakukan pembaruannya kita tambah ujian imunisasinya. Imunisasi buat diari, buat penemunian itu untuk anak supaya mengurangi kematian anak, kemudian imunisasi buat cervix supaya mengurangi kematian ibu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan RI Budi Gunardi didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga melakukan peninjauan langsung pelaksanaan bulan imunisasi nasional tahun 2022 yang dilaksanakan di depan gedung daerah Tanjung Pinang. Tim Liputan GoTV News melaporkan.